Selamat datang kembali di channel Guruman Tapat 5. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi untuk lulusan siswa tahun 2022 yang masuk siswa eligible untuk mendaftar SNMPTN. Apa sebenarnya indikator dari penilaian SNMPTN di tahun 2022 ini? Informasi ini bersumber langsung dari Koperasi Fair yang disanakan oleh Ketua LTPT pada tanggal 4 Januari 2022 yang berkaitan dengan pembukaan penerimaan mahasiswa baru perburuan tinggi negeri di tahun 2022. Informasi yang disampaikan oleh Ketua LTPT bahwa penilaian SNMPTN itu memperhatikan nilai rapor, indeks sekolah, dan juga puin sertifikat kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik. Untuk hal yang lebih jelas silakan adik-adik bisa menyimak dari pernyataan Ketua LTPT. Kalau kita bicara siapa yang menentukan diterima tidak diterima adalah rektor perguahan tinggi masing-masing atau direktur. Nah kemudian bagaimana cara melihat nilai rapor dan kualitas sekolah itu? Nah itu pada prinsipnya sekali lagi ada historik. Historik dari masing-masing sekolah tersebut. Jadi misalkan ya SLTA 1 dengan yang lain itu nanti oleh perguruan tingginya akan dinilai yang disitu diberi namanya indeks sekolah. Indeks sekolah itu dihitung dari mana? Dihitung dari kami LTPT menyediakan data. Lima tahun terakhir itu yang mendaptar SN berapa, diterima berapa, SB, dan sebagainya termasuk di jalur mandirinya masing-masing. Sehingga kalau kita bicara nilai rapor itu sebetulnya prestasi siswa yang nilai akhirnya itu akan kita kalikan dengan indeks sekolahnya. Jadi tidak ada artinya sebetulnya, tidak terlalu besar gitu ya. Sehingga nanti indeks sekolah dikalikan rata nilai siswa tersebut itu baru muncul nilai akhir yang itu dipakai untuk seleksi oleh Bapak Ibu Rektor. Dan itu yang melakukan di masing-masing perguruan tinggi. Tetapi kami menyediakan semua datanya. Kira-kira begitu mas. Sehingga nilai rapor itu sebetulnya ya relatif antar SLTA-nya, kemudian juga sangat tergantung dari itu tadi, indeks sekolah. Tetapi juga kalau ada prestasi lainnya, itu dari nilai akhir diplaskan. Jadi ada tambahan penghargaan itu apakah internasional, nasional, atau regional, atau lokal, dan sebagainya. Saya kira itu. Indeks sekolah diperoleh berdasarkan capaian sekolah di SNMPTN, SBMPTN, Jalur Mandiri, dan faktor lainnya. Sedangkan nilai rapor tidak akan bernilai signifikan jikapun indeks sekolah sangat rendah. Demikian informasi yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan analitik bisa lulus SNMPTN tahun 2022.